Oke, hari ini kedatangan kipas angin merek Mas Pion dengan gejala maritotal ya Disini saya akan memberikan tutorial buat yang baru belajar saja tentang masalah kipas angin Mas Pion gejala maritotal Yang pertama-tama sebelum dibongkar teman-teman harus cek dulu untuk stikernya ini ya Colokan dari listriknya, diukur pakai skala 1K Dan sepiknya dipakai sepik 1 atau 2 atau 3 itu bebas Kalau disini tidak ada hambatan, itu di dalam sepulnya ada yang putus Nah seperti ini ya, kalau misalkan tidak ada hambatan, diukur seperti ini Oke, itu sudah positif ada yang putus di dalam lilitannya atau sepul ya Nah kebetulan disini sudah saya bongkar untuk sepulnya Disini ditemukan ada fuse atau sepulnya yang putus ya Yang ini teman-teman tinggal dibongkar, dicari fuse-nya ya Dan diukur Pakai skala 1K juga bisa, pakai X1 juga bisa, skala Ohm ya Bebas, ini cuma skering saja Kalau misalkan ini tidak ada hambatan, berarti positif skeringnya putus ya Tapi disini teman-teman jangan keburu ganti skering dulu ya Karena skering ini putus, ada sebab ada akibat Berarti ada penyebabnya skering ini putus Kalau tidak ada penyebabnya tidak bakalan ini putus Kita cari tahu penyebab skering ini putus ya Skering ini putus biasanya akibat kepanasan Lilitan ini kepanasan Kemungkinan disini ada dua kemungkinan ya Rackernya yang rusak atau bosingnya rusak Atau kapasitornya yang sudah kering atau setengah kering ya Cara mengeceknya seperti ini Ini bagian bosing ya, bagian yang belakang Kita cek seperti ini, kita goyang-goyang Misalkan ini sudah rusak atau sudah haus Ini akan kocak kalau digoyang Nah seperti ini, akan kocak Ini belum kocak, masih rapat ya Nah berarti ini aman untuk bosingnya ya Kita pindah yang bagian depan Seperti ini caranya Bagian depan Cara mengetesnya seperti ini Kita goyang-goyang juga Kalau masih rapat Tidak kocak berarti ini normal ya Nah berarti normal untuk kedua bosing ini Kita pindah yang lain Langkah yang kedua Kita cek untuk kapasitor ini Apa kapasitor ini sudah haus atau kering ya Langkah kedua Saya sudah mengecek bosing Oke cara yang kedua Kita cek untuk kapasitor ini Teman-teman bisa lepas salah satu saja ya Kita lepas salah satu Jangan sampai terhubung seperti ini Kalau terhubung seperti ini tidak akurat Mengeceknya pakai analog atau digital juga bisa Kalau yang baru belajar Diusahakan pakai digital ya Pakai analog seperti ini Cara mengeceknya Jadi jangan Geburuh ganti views ya Ada sebab ala akibat Views mati itu Views putus itu ada penyebabnya Rata-rata ya Nah seperti ini cara mengeceknya Diukur balik-balik ya Disini agak susah Saya lepas saja Agak susah Ya saya lepas saja ya Coba perhatikan untuk avometernya Geraknya kalau geraknya itu kenceng berarti normal ya Diusahakan diukur bolak-balik seperti ini Nah geraknya cuma sedikit Berarti ini sudah kering ya Perhatikan jarum afometernya Cuma gerak sedikit ya Diukur bolak-balik Jadi positif sudah kering ya Karena geraknya cuma sedikit Kalau masih normal itu geraknya segini Geraknya masih banyak kalau normal Kalau mengecek dengan digital itu lebih enak Ada keterangannya ya Itu cocok untuk pemula saja Yang baru belajar ya Arahkan ke skala ini Bip atau Ohm ya Nah seperti ini Dan pakai skala kapasitor Nah seperti ini Disini ada ketulisan NF Ada keterangan NF Kalau ini kapasitor normal Itu terbacanya itu UF ya Bukan NF ya Saya coba Nah ya Terbaca NF Terbaca NF Kalau kapasitor normal itu terbaca UF Saya ambil kapasitor dulu yang normal ya Ini ukurannya 1,5 mikro farad 1,2 Ini 1,5 ini Kalau kapasitor normal disini ada keterangan UF teman-teman Bukan NF ya Kalau NF itu sudah apa namanya Terbacanya sudah kering ya Saya coba Apakah berubah menjadi UF Nah berubah ya Berubah jadi UF teman-teman Coba perhatikan Berubah menjadi UF Karena ini ukurannya mikro farad ya 1,5 mikro farad Nah saya ukur dengan Analog yang masih normal Kalau masih normal itu geraknya itu Cukup segini aja ya geraknya ya Terbaca sekitar Kalau pakai skala 1K Ya sekitar terbaca 100K atau 200K Dibolak-balik 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 teman-teman Ya itu Terbaca Disini Di atas 100K ya Berarti itu masih normal Kalau yang kering itu Tidak bergerak Seperti ini Dibolak-balik ya Jarumnya gak bergerak Cuma gerak sedikit aja Nah itu ya Jadi positif Kapasitor ini Kering teman-teman Penyebab dari Skring ini Putus atau rusak Dari kapasitor kering ya Kalau kapasitor kering itu Muternya itu Berat Melemah Jadi di Skring atau Maksudnya di Sepul Dililitan itu Akan cepat panas Kalau sudah panas Fuse-nya mudah putus Oke kipas sudah selesai Dibungkus Saya coba Test running Berjalan lancar dengan Apakah Berjalan dengan lancar ya Saya nyalakan Oke Berjalan dengan lancar ya Jadi Disini teman-teman Harus Apa ya Dimengerti ya Cara kerja kipas Kenapa Fuse itu Bisa putus Berarti ada Sebab ada Akibat Terima kasih